Intro Aku diperkosa sampai hamil dan melahirkan bayi kembar Gara-gara aib itu orang tua dan tunanganku meninggalkan diriku, seorang diri Seorang diri aku membesarkan anak-anakku dan kini pria yang ku benci itu datang dan mengajakku menikah Haruskah aku menerimanya? Aku adalah single parent dengan dua anak kembar laki-laki Aku tidak punya suami seperti kebanyakan perempuan lain Sampai sekarang aku sangat trauma dengan laki-laki Hingga aku tidak berani menikah walau sudah ada dua anak Kisahku ini berawal saat aku berumur 20 tahun Dan aku baru memulai karirku sebagai staff akunting di salah satu perusahaan suasana Aku sangat senang karena mudah mendapatkan pekerjaan Maklum aku belum berniat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi Jadi aku putuskan untuk bekerja Beberapa bulan bekerja aku sudah dilamar oleh salah satu teman sekantorku Yang jabatannya berada di atasku Betul saja Iman Tapi aku menolak lamaran itu Karena aku sudah punya tunangan yang sangat sedia Awalnya aku berpikir dia tidak akan melamarku lagi Tapi ternyata di luar dugaan Iman melamarku langsung ke rumah orangtuaku Untungnya orangtuaku tidak langsung menerima lamaran Iman Dikarenakan mereka tahu aku sudah punya tunangan Mulai sejak saat itu aku juga jaga jarak pada Iman Walau Iman sering telpon dan SMS aku Tapi aku tidak pernah menjawabnya Bahkan aku sering ganti-ganti nomor hp Tapi entah kenapa Iman selalu tahu nomor baruku Setahun berlalu Iman masih saja mengejarku Sedangkan aku dan tunanganku makin mantap melangkah ke pernikahan Rupanya rencana pernikahanku dan tunanganku diketahui oleh Iman Sehingga Iman langsung menyusun rencana jahatnya Aku yang pada saat itu lembur Dibawakan coklat panas oleh Iman Aku tidak curiga sama sekali pada Iman Karena waktu itu dia berkata Aku sudah ikhlaskan kamu menikah dengan tunanganmu Aku tidak akan mengejarmu lagi Karena dia bilang begitu hatiku lega sekali Dan akhirnya aku terima minuman darinya Sebagai tanda pertemanan Baru setengah cangkir aku minum coklat panas itu Tiba-tiba kepalaku terasa sangat berat dan pusing Sampai aku tidak sanggup berdiri Lalu tiba-tiba aku tidak sadarkan diri Sejak itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi Keesokan pagi aku bangun dari tidurku Aku memperhatikan sekelilingku Ini bukan kamarku Aku sangat kaget di samping aku ada Iman Tertidur dengan pulas tanpa busana Dan saat aku lihat diriku Aku juga tanpa busana Aku langsung menangis sejadi-jadinya Dan langsung memukul Iman berkali-kali Iman meninggalkan aku tanpa rasa bersalah Aku langsung pulang ke rumah Dan menceritakan semuanya ke orangtuaku Serta calon suamiku Alhamdulillah orangtuaku bisa menerima Keadaanku yang sudah tidak berawan Tapi tunanganku tidak bisa menerima keadaanku Tunanganku meninggalkan aku Dan membatalkan rencana pernikahan Yang sudah kami susun Hati ku hancur Apalagi hidupku Aku hanya bisa menangis Tapi aku harus tetap tegar Dan melanjutkan rutinitas ku seperti biasa Dua bulan kemudian Setiap pagi aku mual dan pusing Dan aku juga mulai lemas Aku juga cemas Karena aku belum juga datang bulan Tapi aku juga mencoba menepis perasaan itu Mungkin aku hanya masuk angin saja Pikirku Makin hari mual dan pusingku makin parah Malah sekarang bertambah parah Kali ini disertai muntah-muntah Aku makin curiga Teman-teman kantorku juga curiga Hingga akhirnya aku putuskan Untuk periksakan diri ke dokter Hasilnya bikin aku dan orangtuaku pingsan Aku hamil dua bulan Dan bayinya kembar Aku malu Orangtuaku pun malu Karena tak kuasa menanggung malu Aku diusir dari rumah Aku pergi dari rumah orangtuaku Dan hanya membawa barang pribadi seadanya Akhirnya aku putuskan Mengundurkan diri dari kantor Aku malu pada teman-temanku Kalau kandunganku tambah besar Sedang aku tidak punya suami Keputusanku risen dari kantor Diketahui Iman Dan Iman pun juga tahu Aku hamil anaknya Tapi diam saja Aku juga tidak menuntut Untuk dikawini Iman Aku dapat uang pesangon Yang menurutku jumlahnya sangat besar Untuk ukuran masa kerjaku Yang hanya dua tahun Dan aku pun mengalami Menjalani kehamilan Dan kehidupanku Tanpa suami dan orangtuaku Walau tanpa suami Alhamdulillah Aku bisa membesarkan si kembar Aku tidak menyangka sama sekali Kalau ternyata Iman menafkai aku Melalui sahabat baikku Diam-diam Iman menitipkan uang Tiap bulan untuk aku dan sekembar Dan sekarang Iman mengajakku menikah Melalui tayangan ini Aku memohon bantuan teman-teman Apa yang sebaiknya aku lakukan Haruskah aku menikah Dengan Iman yang sudah menodaiku Sedangkan aku sebenarnya Tidak mencintainya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!